Perkenalkan, saya dari mahasiswa Telkom Universiti Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas besar pada mata kuliah teknik presentasi dengan dosen pengampu Bapak Hanif Azhar. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nordika Grisaldinoren dengan name 1602191047 dari kelas DP Exploration A. Di sini saya akan membahas mengenai produk yang saya rancang yaitu produk pencacah atau pemotong bawang yang juga merupakan salah satu tugas perancangan dari mata kuliah studi desain produk dengan dosen pengampu Bapak Teoku Zulkarnain Mutakim. Pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa poin penting atau 5W1H dari produk pencacah bawang ini. Yang pertama adalah produk pencacah bawang. Kemudian Hu adalah user yaitu laki-laki atau perempuan suka memasak usia 15-30 tahun. Kemudian adalah Wen yaitu ketika memasak pada proses memotong bawang. Kemudian adalah Why ketika memotong bawang seringkali terjadi keselakaan kerja seperti tangan teriris pisau, mata pedih, atau bahkan bawang terjatuh dari tempatnya. Kemudian adalah Where yaitu dapur. Kemudian adalah How yaitu perancangan produk pencacah bawang ini tidak perlu mengeluarkan pisau sehingga meminimalisir keselakaan kerja seperti tangan teriris pisau. Kemudian tidak perlu mengeluarkan talanan sehingga meminimalisir alat. Selain itu, perancangan produk ini juga difokuskan untuk meminimalisir waktu pemotongan bawang dengan menggunakan pisau dan tangan biasanya. Kemudian adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat banyak alat dapur yang digunakan ketika memasak. Dari alat-alat tersebut tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu contohnya adalah ketika kita akan memotong cabai atau bawang-bawangan, kita membutuhkan alat seperti pisau dan talanan. Ketika menggunakan alat tersebut, kita membutuhkan tempat yang luas dan nyaman ketika memotong. Selain itu, ketika kita menggunakan alat tersebut, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tangan teriris pisau dan lain-lain. Oleh karena itu, saya ingin meringkas fungsi alat agar menjadi satu, sehingga meminimalisir semua aspek seperti kecelakaan, memakan tepat, dan waktu. Fokus dari perancangan produk ini terletak pada ergonomi desainnya, yang mana meminimalisir waktu dan tepat, dan memperhatikan kenyamanan dan keamanan ketika produk digunakan. Seperti pada PTT, terdapat beberapa prinsip ergonomi, yaitu kegunaan, kenyamanan, keamanan, keluasan, dan kekuatan. Jika produk memiliki salah satu prinsip tersebut, produk bisa dikatakan sebagai produk yang ergonomis. Tujuan dirancangnya alat ini adalah agar orang lain bisa menggunakannya dan mengambil manfaat darinya. Perancangan produk ini difokuskan pada ergonomi desainnya. Kemudian adalah metode penelitian perancangan produk. Seperti yang kita lihat di PPT, terdapat Mindmap. Mindmap merupakan salah satu hal yang termasuk ke dalam metode rasional. Metode rasional menggunakan pendekatan yang sistematik dalam merancang. Namun, metode rasional sering memiliki tujuan yang sama dengan metode kreatif, seperti memperluas daerah penelitian untuk solusi potensial atau menjadi fasilitator tim kerja dan kelompok pengambil keputusan. Kemudian, referensi produk yang saya gunakan ketika merancang produk pencacah bawang adalah sistem kerja dari kipas angin tangan. Kipas angin tangan sendiri memiliki sistem kerja yaitu pegas. Cara kerjanya adalah dengan menekan tuas yang ada dan kemudian baling-baling pada kipas angin akan ikut berputar. Selain itu, pada perancangan produk ini, saya menggunakan metode scamper yang mana kepanjangan dari substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Namun, saya tidak menggunakan semua metode tersebut. Hanya beberapa, yaitu yang pertama adalah poin dari substitute, yaitu mengganti baling-baling kipas dengan mata pisau, kemudian combine, menggabungkan sistem kerja kipas angin tangan, tekanan dan putar, dan sistem kerja blender, yaitu mengiling. Kemudian adalah modify, yaitu roda gigi dari baling-baling kipas saya ganti dengan batang ulir. Kemudian berikut visualisasi sistem kerja yang akan dicontoh, yaitu visualisasi sistem kerja kipas angin tangan. Kemudian berikut adalah image user, yaitu pria atau wanita berusia 15-30 tahun dan suka memasak. Dan kemudian ada mood board. Terms of reference dari produk ini adalah, yang pertama konsep desain, yaitu simple, mudah dibawah, ergonomis, dan cara kerja yang menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh tangan. Kemudian wujudnya, yang pertama ada warna, saya memilih netral seperti hitam, putih, ataupun coklat, transparan, dan glossy. Kemudian materialnya, saya menggunakan tool steel sebagai mata pisau. Mata pisau yang digunakan berjumlah 2-3, dan sedikit bergerigi. Ukuran dimensinya sendiri, bagian atas atau tutupnya kurang lebih seukuran telapak tangan, atau dengan diameter kurang lebih 10-12 cm. Namun, pada bagian tuas atau pemumpanya berukuran segegagaman telapak tangan. Kemudian bisa dilihat, terdapat 5 alternatif sketsa casing, yang mana nanti akan dipilih salah satu sebagai sketsa finalnya. Selanjutnya adalah sketsa terpilih atau sketsa final dan rendering produk. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, kombinasi antara sistem kerja dapat digunakan dan diterapkan untuk perancangan produk yang baru. Yang kedua adalah, setelah perancangan alat, diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan kerja seperti tangan yang teriris pisau secara tidak sengaja. Selain itu, terjadi penghematan waktu yang digunakan ketika memotong. Dan yang ketiga adalah, dengan diciptakannya alat ini, diharapkan agar orang lain bisa menggunakannya dan mengambil manfaat darinya. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan, dapat langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.